Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia, pasal 1. Dari Paulus, Rasul, Aku bukan dipilih oleh manusia atau disuruh melalui kuasa seorang manusia, tetapi melalui Yesus Kristus dan Allah Bapak yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan dari semua saudara seiman yang ada bersamaku kepada Jemaat-Jemaat di Galatia. Semoga Allah Bapak kita dan Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan damai sejahtera kepada kamu. Yesus telah memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita dari dunia yang jahat ini, yaitu dunia tempat kita hidup. Itulah yang dikehendaki Allah Bapak. Bagi Allah lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Hanya ada satu kabar baik. Belum berapa lama Allah telah memandil kamu supaya kamu mengikut dia. Ia memandil kamu melalui anugerahnya yang telah datang melalui Kristus. Sekarang aku heran terhadap kamu, sebab dalam waktu singkat, kamu sudah berbalik dan mempercaya kabar baik yang berbeda dari yang telah kami beritakan kepada kamu. Yang sama sekali bukan kabar baik. Beberapa orang telah membingungkan kamu. Mereka mau mengubah kabar baik tentang Kristus. Jika kami atau siapapun bahkan malaikat dari surga memberitakan kabar baik yang berbeda dari yang telah kami beritakan kepada kamu, mereka harus dihukum. Kami telah mengatakan hal itu sebelumnya dan sekarang kukatakan lagi. Jika ada orang yang memberitakan kabar baik kepadamu yang berbeda dengan yang telah kamu terima, mereka harus dihukum. Sekarang apakah kamu berpikir bahwa aku sedang berusaha membuat orang supaya menerima aku? Tidak. Aku hanya berusaha untuk berkenan bagi Allah. Apakah aku berusaha supaya berkenan bagi manusia? Jika aku mau supaya berkenan bagi manusia, aku tidak menjadi hemba Kristus. Paulus menerima kuasa dari Allah. Saudara-saudara, aku mau agar kamu tahu bahwa kabar baik yang telah kuberitakan tidak dibuat oleh manusia. Aku tidak menerima itu dari manusia. Kabar baik itu tidak kupelajari dari orang lain. Yesus Kristus sendiri yang telah memberikannya kepadaku. Kamu telah mengetahui bagaimana hidupku dahulu di dalam agama Yahudi. Aku sangat menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Dahulu aku banyak mengalami kemajuan dalam agama Yahudi dan telah membuat kemajuan lebih banyak daripada orang Yahudi seusiaku. Aku berusaha lebih giat daripada orang lain untuk mematuhi peraturan yang diberikan oleh nenekmu yang kita. Allah mempunyai rencana yang khusus bagiku sebelum aku dilahirkan. Dia telah memanggil aku melalui anugerahnya. Allah mau supaya aku melihat dan tahu tentang anaknya agar aku dapat memberitakan kabar baik tentang anaknya kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Aku tidak meminta nasihat atau pertolongan dari orang lain. Aku tidak pergi mengunjungi para rasul di Yerusalem yang sudah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku segera pergi ke Arab. Kemudian aku kembali ke kota Damsik. Tiga tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem karena mau bertemu dengan Petrus. Aku tinggal bersama dia selama lima belas hari. Aku tidak melihat rasul-rasul yang lain. Hanya Yakobus, Saudara Tuhan. Allah tahu yang kutulis bukanlah dusta. Sesudah itu aku pergi ke daerah Syria dan Filikia. Di Judea, jemaat-jemaat Kristus belum pernah bertemu dengan aku sebelumnya. Mereka hanya pernah mendengar tentang aku. Dahulu orang itu menganiaya kita. Tetapi sekarang ia memberitakan kepercayaan yang pernah hendak dibinasakannya. Orang percaya itu memuji Allah karena aku. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.